Sementara sebuah minibus menabrak tugu pembatas jalan dan terbalik di Jalan Raya Madiun, Ponorogo, Jawa Timur. Evakuasi berlangsung dramatis karena para korban terjebak di badan mobil yang terbalik. Minibus berwarna biru ini terbalik usai menabrak tugu pembatas jalan di Jalan Raya Madiun, Desa Sentono, Ponorogo, Jawa Timur. Empat penumpangnya seri selantaran terjebak di mobil yang terbalik. Para korban berhasil evakuasi setelah dibantu warga sekitar. Warga kemudian gotong royong membalikan mobil. Kejadian bermula saat mobil maju kencang dari arah Madiun ke Ponorogo. Mobil berisipat penumpang. Di lokasi kejadian, kendaraannya oleng ke kanan dan langsung menabrak pembatas jalan. Kuatnya benturan menyebabkan kendaraan terbalik. Diduga sopir tak menyahat tugu pembatas. Jadi perasaan itu lain dengan kenyataan. Perasaan saya jalan itu mau belok kanan. Jadi perasaan ku tugu itu nggak ada. Terus sadarnya gimana Pak? Sadarnya? Sadarnya sudah terbalik. Kepat kejadian ini, empat penumpang terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani petugas Satlantas Pores Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Husubeki melaporkan. Anong yang sudah terbalik. Perasaan tapi anak-kampang.